Halo guys dan selamat datang di episode nomor 9 dari Liverpool Career Mode Jadi di video kali ini kita bakal mencoba untuk menyelesaikan semua pertandingan yang dimiliki sama Liverpool untuk bulan April 2019 Jadi kita bakal mengawali video dengan pertandingan melawan Fulham di Craven Cottage dan diakhiri dengan pertandingan melawan Huddersfield di Anfield Selain itu juga kita bakal ketemu sama Dortmund di lag pertama dan juga lag kedua dari babak perumat final dari UCL Jadi gue bener-bener gak samar banget buat main pertandingan lawan Dortmund Karena itu bakal jadi pertandingan yang bakal nentuin apakah kita bisa masuk ke babak berikutnya dari Liga Champions atau enggak Sedangkan untuk piala FA di video kemarin kita udah tersingkir di babak perumat final Jadi kita gak bakal bertanding lagi di piala FA dan FA Cup merupakan piala yang udah pasti gagal dimenangkan sama Liverpool untuk musim ini Jadi sekarang kita mungkin bakal segera aja masuk ke pertandingan pertama di video kali ini melawan Fulham di kandang mereka Jadi buat game pertama di video kali ini kita bakal ketemu sama Fulham di Craven Cottage Dan gue bakal menurunkan sebagian besar para pemain inti yang dimiliki sama Liverpool Jadi Alisson bakal main jadi keeper, di belakang ada Arnold, ada Mathis Delich, ada Van Dijk dan juga ada Roberson Di tengah ada Hendon yang bakal main jadi kapten di game kali ini Kemudian ada Shakiri dan juga Wijnaldum yang bakal main jadi champ Di depan ada Firmino, Salah dan juga Mane seperti biasa yang bakal jadi pemain yang paling gue andalkan buat bikin gol di pertandingan kali ini Jadi sekarang kita bakal segera masuk ke game pertama melawan Fulham di kandang mereka So guys, jadi sekarang kita udah masuk ke stadion Craven Cottage Stadion yang dimiliki sama Fulham yang juga baru aja ada di FIFA 19 Karena emang Fulham baru promosi ke EPL di FIFA kali ini makanya stadion ini baru ada di FIFA ketika FIFA 19 Jadi di pertandingan kali ini kita bakal ketemu sama Fulham yang setau gue ada di papan bawah atau papan tengah Gue juga kurang tau mereka sekarang ada di posisi keberapa dan Liverpool merupakan tim dengan defense terbaik yang ada di EPL Yang terlihat dari jumlah gol yang paling apa ya, mereka itu merupakan tim yang kebobolan paling dikit di EPL Jadi semoga aja kita bisa meraih kemenangan dan juga meraih clean sheets di game kali ini Karena gue pengen apa ya, bikin Liverpool bukan cuma tim yang kuat menyerang tapi juga tim yang kuat bertahan Ini buat line up Fulham ada Sergio Rico, di posisi keeper ada Yatlin, Fosu Mensah, North White, Chamber dan juga ada Joe Bryan Kemudian ada Zambo Anguisa, ada Jean-Michel Seri, Markovic yang merupakan mantan pemain Liverpool ada Ben Yedder Salah satu pemain yang paling bagus yang ada di La Liga dan juga ada Ryan Sesenion yang bakal main jadi left wing untuk pertandingan kali ini Jadi ya, gue harus mewaspadai permainannya Ben Yedder karena kalo di foot dia bagus, gue gak tau kalo disini bagus atau engga Karena kan beda gitu kalo yang mainin orang beneran, pasti gue yakin Ben Yedder bakal main bagus Cuma karena sekarang kita main career mode, kita bakal main lawan komputer, kita gak tau apakah dia bagus atau engga ketika digerakin sama robot Ayo, Wijnaldum Set, dibawah ada Robertson Kasih ke Sadio Mane Kasih ke Firmino Kasih ke Firmino Salah, aduh gila gue baru ngoper ke salah Dan tenda, apa operannya Firmino terlalu kenceng buat salah, jadi salah gak bisa ngambil juga Bagus, Sadio, lari Counter attack Cakep Lari lagi Aduh Ntar dulu Ini gue dikejar sama 2 orang, jadi gue bingung mau mau kemana Belakang Hendo Kasih ke Shaqiri Set Takep Finesh Masuk Asik Ditangkep sama keeper 2 band 2 banden loh tendangannya Shaqiri dari jarak jauh yang biasanya bagus Bisa gampang ditangkep sama keeper musuh Sesenyon di kiri Dia lari kenceng nih, jadi gue harus waspada sama dia Ambil keeper Ih, kenapa dibuang kesitu ya, ya Allah Untung aja sebulannya Gak beres Tadi gue kaget kenapa Alton temen-temenan gitu ngebuang gak bener banget Dan halftime Skornya masih sementara ini 0-0 Jadi di babak kedua Liverpool harus bisa bikin gol Kalau mereka pengen bisa pulang dengan 3 point dari London Arnold Salah Wijnaldum Sekemane Finesh Masuk Ah, ditahan sama baiknya Full up Gue tadi mau coba pake First time Finesh Cheese Yang sementara sih udah di patch Cuma Disini kayaknya masih ampuh Hehehe Buang Ah Awas Yah Bobolan kan bener Golan gak enak banget Bolanya mental-mental kemana-mana Dan Ryan Stasenyon berhasil bikin gol pertama Untuk Fulham di pertandingan kali ini Wijnaldum Seke Firmino Bagus Fake shot Seke Shakiri Long shot Aduh Sekarang pendangannya Shakiri ketahan sama Sergio Rico Eh Shakiri Sike salah Bagus Eh salah Lari Ah, cut inside Yes Salah Finesh Anjir Ketangkep lagi sekarang sama Sergio Rico Awas Babel Water goal Ryan Babel berhasil bikin gol kedua buat Fulham sekaligus nih kayaknya udah bakal pastiin 3 poin buat Fulham dan Ryan Babel coy Oke Di antara semua orang yang bikin gol buat Fulham Yang bikin gol adalah Babel yang merupakan mantan pemain Liverpool ketika zamannya siapa dia ya? Jamannya Rafael Benitez kalo gak salah Oke Oke Jadi itu dia akhir dari game pertama di video kali ini Kita harus mengawali video dengan hasilan buruk dimana kita dikalahin sama Fulham dengan skor 2-0 lewat goal yang dibuat sama Ryan Sesingan dan juga Ryan Babel Jadi dua orang pemain Fulham yang namanya Ryan berhasil bikin gol ke Gabang Liverpool Jadi ini bukan awal yang bagus kayak yang tadi gua bilang Cuma semoga aja abis ini kita bisa kembali main bagus dan bisa bangkit di pertandingan kedua yang bakal kita main kan Yang bakal kita main abis ini Jadi buat game kedua di video kali ini kita bakal ketemu sama Soton di Saint Mary Stadium Dan gua bikin banyak perubahan di tim gua Karena para pemain gua kebanyakan masih pada capek setelah mereka bertanding lawan Fulham tadi Karena emang pertandingan lawan Soton ini merupakan pertandingan yang punya jarak yang cukup deket sama pertandingan lawan Fulham di game pertama tadi Jadi buat keeper gua masih bakal tetap memainkan Allison Di belakang ada Joe Gomez, ada Matisse Delift, sama ada Van Dyck dan juga ada Milner Di tengah ada Fabinho, ada Keita dan juga ada Oxley Chamberlain dalam buat 3 pemain depan Seperti biasa ada Firmino, Mane dan juga Salah Cuma Salah dan juga Mane ya plus Van Dyck dan juga itu si Delift Mereka saminanya masih berkecapean Dan ntar mungkin di babak kedua gua bakal mencoba buat tarik luar Salah dan Mane secepat mungkin Karena mereka harus siap ketika kita main lawan Dortmund di lag pertama dari Pempat Final UCL Oke, jadi sekarang kita udah bakal masuk ke Stadion St. Mary's kandangnya Soton Yang menurut gua punya tim yang diisi sama pemain-pemain yang bisa dibilang cukup bagus Terutama James Ford Prowse Itu merupakan satu pemain yang gua suka di Soton karena dia punya tendangan bebas yang cukup bagus Dia tuh bisa dibilang apa ya, kayak reinkarnasi dari David Beckham gitu loh Karena sama-sama punya crossing yang bagus dan sama-sama punya tendangan bebas yang bagus Dan ini dia klasmen sementara di IPL Gak ada nama Soton di sepuluh besar Itu artinya mereka merupakan tim yang mungkin bisa dibilang ada di papan tengah Ataupun mungkin lagi berjuang di zona degradasi Jadi itu adalah sedikit keuntungan buat Liverpool Karena selain kita unggul di klasmen Kita juga pasti punya materi pemain yang lebih bagus daripada Soton Dan ya, tiga poin adalah hasil yang bisa dibilang gua sangat wajibkan di game kali Walaupun tadi kita abis kalah lawan Fulham Yang juga sebenernya timnya bisa dibilang jauh banget di bawah Liverpool Cuma ya, semoga di game kedua hasilnya gak kayak game pertama tadi Bagus Taruh dulu, kasih ke atas Nah, cakep Keita Siku Mane Fake shot Nice Shoot Astaga Mane Tendangannya Padahal udah warna hijau Cuma masih nyasar dari gawangnya Alex McCarthy Ini nyasar apa ketepi sih? Oh, nyasar Sidenetting Gua kira tendangannya ketepi sama kibar Soton Cuma ternyata nyasar tendangannya Mane Oh, hampir aja Tendangannya pemain Soton bisa ngejebol gawang Liverpool Gua gak tau tuh pemain Soton siapa Karena mukanya abstrak Jadi gua gak tau Dia siapa namanya Nice Oxlade Kasih ke salah di atas Cut inside Nice Vinesh Masuk dong Astaga salah Udah 2 game beruntung Tendangan Vinesh ke salah Bisa ketahan sama keeper musuh dah anjir Cakep Firmino Kasih ke salah Bagus Kasih ke Mane Astaga Mane Eh masuk gak? Goal ya? Tadi soalnya gua kira tendangannya Mane tuh kena tiang gitu Cuma Untungnya tendangannya Mane yang kena tiang Mantulnya tuh ke itu Mantulnya ke keeper Soton dan masuk ke gawang sendiri Liat di replay Tuh anjir hoki banget Tadi padahal gua udah mau marah-marah sama Mane tuh Soalnya Gawang kosong gitu dia gagal goalin Untungnya Itu Bolanya masuk ke gawang Karena Kena keepernya Soton dan dihitungkan sebagai on goalkeeper Soton Sayang banget Padahal Mane sebenernya bisa Apa ya? Nambah jumlah goal dia di PL Kalo tendangannya masuk dengan bener gitu loh Astaga Soton langsung nyamain skor Gak lama setelah kick off Dan bener-bener lewat serangan pertamanya Soton setelah kick off Mereka langsung berhasil bikin Goal penyemah kedudukan lewat goal dibuat sama El Yunusi Damn son The kick off The kick off boost is real Salah Oxlade Firmino Ayo Masuk Astaga Firmino Tentangannya kuning sih ya Jadi Hasilnya gitu Coba ijo Mantap Oxlade Nice Kasih ke Firmino Ah Mane come on Bawah Salah Let's go That is Mohamed Salah for you man Salah berhasil bikin goal Kedua Liverpool Sekaligus Bikin Liverpool kembali unggul di pertandingan kalian ini Ini adalah goal menurut gue Penting banget Karena Dengan goal ini Maka Liverpool bisa Dapet tambahan 3 poin kemungkinan besar Yang bisa itu memperkuat posisi mereka Di Klasmen sementara Dari Liga Inggris Dan gue bakal masukin Sancho Tentang-tentang salah Di sisa 10 menit terakhir Oke Jadi itu dia Akhir dari game kedua Di video kali ini Kita bisa menang dengan skor 2-1 Atas Sotone Ini kemenangan yang menurut gue Kemenangan yang bagus Cuma di sisi lain Gue kurang puas Sampai penampilan Liverpool Karena Liverpool harus menang dengan Susah payah Lawan Sotone Tim yang semestinya bisa mereka dengan mudah Kalahin Cuma gak apa-apa At least yang penting kita dapat Tambahan 3 poin Sekaligus salah Berhasil Mencetak goal Dan juga bisa memperkuat posisi dia Sebagai Pemimpin dari top scorer IPL Untuk musim ini So guys Jadi sekarang kita bakal Memainkan pertandingan ketiga Di video kali ini Sekaligus pertandingan lag pertama Dari Babak Perempat final Dari Liga Champions Kita bakal bermain Di Dortmund duluan Dan ntar buat lag kedua Kita bakal Baru main di Anfield Jadi Buat game kali ini Gue bakal menunuhkan tim terkuat Yang dimiliki sama Liverpool Dimana buat keeper Seperti biasa Bakal ada Alisson Di belakang ada Arnold Ada Delew Ada Van Dijk Dan juga ada Robertson Di tengah Ada Hendo yang bakal menjadi kapten Kemudian ada Shakiri Dan juga Naby Keita Dan tiga pemain depan Ada Salah Mane Dan juga Roberto Firmino Jadi Dortmund merupakan tim Yang cukup kuat Mereka punya pemain bagus Kayak Marco Reus Dan juga Axel Witsel Dan Juga mungkin Mario Goetze Yang kalo difusi bagus Karena dia punya flashback Tapi disini Kayaknya mereka Dia gak begitu bagus Jadi Iya Sekarang kita bakal ketemu sama Dortmund Dan sekarang kita bakal segera masuk Ke lag pertama Dari Babak Parmafinal Liga Champions Oke Jadi ini dia guys Stadion Signal Iduna Park Alias Westfalen Stadion Yang dimiliki sama Borussia Dortmund Gue gak tau kenapa namanya disini BVB Stadion Dortmund Mungkin karena ada Itu kali Masalah di sponsorship Karena kan setau gue Signal Iduna itu nama Perusahaan apa gitu Gue gak tau Dan juga Ini adalah pertama kalinya Bukan pertama kalinya Sini adalah Kembalinya Stadion Dortmund Di FIFA Karena sebelumnya itu Di FIFA kemarin Stadion Dortmund Gak ada di FIFA Karena Dortmund Menjalin kerjasama sama PES Makanya stadionnya hilang dari FIFA Dan Stadionnya baru kembali Pada FIFA kali ini Gue cukup Sebenernya cukup ragu Kalo ngeliat dari Performa Liverpool Buat masuk di pertandingan kali ini Karena kita kalah sama Fulham Dan juga kita Bisa menang sih Lawan Sotone Cuma itu menangnya Bisa dibilang Ya menangnya gitu lah Kurang meyakinkan Jadi Kita akan ketemu sama Dortmund Tim yang Secara Materi cukup kuat Cuma Ya Semoga aja kita bisa menang Dan sekarang kita bakal lihat Siapa aja pemain yang bakal diturunkan sama Dortmund Di pertandingan Lag pertama Kali ini Jadi ini dia tim yang bakal dimainkan sama Dortmund Ada Burki, Gaya, Hakimi Kemudian Ntar kita bakal lihat deh siapa aja Ini dia Burki, Gaya, Akanji, Toprak, Hakimi, Delany, Witsel, Tyson, Marco Reus, Pulisic, dan juga ada Timo Werner Jadi ada banyak banget pemain baru ya Yang ada di Dortmund Ada Werner Ada Tyson Ada Siapa namanya itu? Bakirinya Valencia Ah, gue lupa namanya siapa Dan juga nih Itu ya bakal Kalau Sancho main di game kali ini Sancho bakal main ngelawan mantan timnya Karena kan kita ngebelit Sancho di Dortmund kan Dan mungkin ntar babak kedua kali Sancho bakal gue mainkan Karena emang Sebenernya sih si Salah Dan juga Mane Itu stamina nya belum Bener-bener recover Karena mereka main full pas lawan Fulham dan juga Soton Kasih ke atas Thank you Salah Nice Bawah Sadio Mane Ah, drag back Nggak bisa Ntar dulu Atas Shakiri Long shot Ah, ditahan Nice Shakiri Vinesh Ah, kuning Nice Henderson Kasih Keita Firmino Mane Vinesh Masuk 1-0 Sadio Mane Akhirnya Berhasil Kembali mencetak gol Setelah dia Gagal bikin gol di petanggal Soton Cuma di game ketiga lawan Dortmund Sadio Mane Berhasil bikin gue pertama Yang bakal jadi gol pembuka buat Liverpool di petanggal kali ini Awas What a save Dari Alisson bisa nahan tendangannya Axel Witzel dari jarak jauh Yang juga mesti harus gue waspali tuh Karena tuh si Witzel Merupakan pemain yang bagus banget di foot Jadi Dia harus kita jaga Jangan sampai punya peluang buat Ngambil tendangan Jarak jauh kayak tadi Oh, seti-hati Wuh Hosega ya AJA TOH Wow Timo Werner Pakai tendangan outside foot Dia di lokotak penyalti Dan tendangannya tuh bener bagus banget Ke pojok gawangnya Alisson men Gila Gila Sebenernya gue gak kecewa sih sama golnya Karena Si siapa itu Back gue Si Matz Delik Sandung pemain Dortmund Jadi dia jatoh Lihat dia jatoh Jadi makanya dia gak bisa ngejar Si Werner dan juga tendangannya emang bagus ya Pake time finish Tipe time finish tuh gue yakin banget Kalo itu yang mainin orang Dan emang itu udah tipikal gol Itu sih tipikal gol komputer kalo lawan Liverpool Kalo lawan kita Golnya kayak gitu ya Tendangan jadi jauh Ceng ke pojok Pake time finish Jangan lupa Bawah Thank you Mane lolos Ayo Mane Berba Cakep Kasih ke atas Atas lagi Share dan Syakiri Ya Allah Gue tinggal di shoot doang Gue padahal udah spam Fumble shooting Cuma gak keregister Sayang banget Salah Kasih ke Syakiri Fake shot Belakang Salah Astaga Tendangannya ketahan sama Burki men Tendangannya kurang kenceng sih Kurang power Jadi makanya tendangannya pelan dan datar kayak gitu Harusnya gue tambahin power dikit lagi Mane Cakep Mane Nice Berba Kasih ke belakang Keita Vines Masuk please Let's go Nabi Keita Berhasil mencetak gol kedua Liverpool Dia tuh merupakan mantan pemain itu kan Mantan pemain Red Bull Leipzig Yang juga Sehatu rival Dortmund di Bundesliga Jadi tuh Bakal jadi gol yang Cukup spesial Buat Nabi Keita kegawang Dortmund Nice Arnold Salah Cakep Syakiri Mantep Keita Atas Mane Tidak ada delay Gue mau coba cheesing dengan pake first time Vines Cuma gagal Nice Hendo Sip ke Firmino Come on bro Yes Atas Cakep Keita Kasih ke Sadio Mane Ah Come on bro Nice Mane Aduh Oke Gue bakal bikin pegantian pemain Gue bakal masukin Sancho Yang bakal bertanding melawan mantan timnya Jadi Sancho Gue harap bisa Main bagus Ngelawan Dortmund Dan bisa ngebuktikan Kenapa dia Waktu itu gue beli Dengan harga yang cukup mahal Di Awal musim Ayo Arnold bakal ambil corner Kasih ke Firmino Sundul Ah Ketahan sama PK Dortmund sekarang Firmino Scoop turn Shoot Aduh Aduh Ditahan sama Burki Dan sekarang Saatnya gue bakal masukin Julian Brand Gantiin Tempatnya Sadio Mane Nice Wuuu Dilek salang ngoper Dan ini bakal jadi peluang Dortmund Untuk counter attack Cuma bisa ketahan sama Andy Robertson Yang main cukup bagus di game kali ini Yan Dilek salang ngoper lagi Dan sekarang Tyson Yang dibeli sama Dortmund Gantiin Sancho Untung Itu crossing Apa nge-shoot Dibilang apa Shooting terlalu pelan Dibilang crossing Ngarahnya ke keeper Jadi itu pegantinya Sancho Yang dibeli sama Dortmund Yaelah Jelek banget kok Bagusan Sancho gue Hahaha Buang please Thank you Nice Arnold Belakang Shaqiri Pelakorokweta yang gagal Shoot Wah Shaqiri hampirnya tendangannya Jumlah timnya terakhir Bisa bikin go ketiga Buat Liverpool Cuma sekayang banget Tendangannya Shaqiri masih nyasar Dari gawangnya Burki Dan Pertandingan tinggal bisa 10 detik Dan ini udah abis sih mestinya Oke Jadi Bener Dari game ketiga Di video kali ini Kita bisa Dapat hasil yang bagus banget Di Jerman Dimana kita bisa menang dengan Skor 21 Di kanang mereka Dan itu ngebuat Pekerjaan kita nanti Di Anfield Bakal jauh lebih mudah Karena kita udah punya Udah punya 2 away goal Dan punya Apa ya Keunggulan 1 goal Di life pertama Jadi Ini adalah hasil yang bagus Dan sekarang kita Bakal segera masuk Ke pertandingan berikutnya Di video kali ini So guys Jadi abis ini kita bakal bertanding Di game keempat Yang bakal kita mainkan Di video kali ini Kita bakal ketemu sama Dortmund Di lag kedua Dari babak perempuan Final Liga Champions Dan kita punya keunggulan Agregat 21 Setelah kita bisa Mengalain mereka Di kandang Dortmund Jadi Untuk game keempat kali ini Gue bikin satu perubahan Di mana gue bakal Memainkan Julian Brand Sebagai starter Di pertandingan kali ini Gantiin tepatnya Syakiri Sedangkan pemain lainnya Masih sama Pemain yang gue mainkan Ketika lag pertama Yang kita mainkan sebelumnya Jadi Yah Hopefully di lag kedua kali ini Kita bisa dapat hasil yang bagus juga Dan kita gak di kalahin Sama Dortmund Pokoknya selama kita gak kalah Kita pasti bisa Lolos ke babak berikutnya So guys Sekarang kita udah masuk Di Stadion Anfield Stadion kebanggaan Liverpool Untuk memainkan pertandingan Lag kedua Dari Quarter Final Liga Champions Di mana kita punya keunggulan Agregat 21 Setelah kita bisa ngalain Dortmund Di kandang mereka Dan Gue masih gak tau Apakah Dortmund menurunkan Tim yang sama Kayak tim yang bakal Tim yang udah mereka mainkan Di pertandingan sebelumnya Jadi mungkin Apis ini kita bakal lihat sama-sama Siapa aja Pemain yang Bakal dimainkan Sama Dortmund Untuk pertandingan Lag kedua Dan kalo lu liat di itunya Apa Di Bracket classmennya Eh Bracket turnamennya itu Di pertandingan lain itu Semuanya Satu sama semua Jadi MU lawan Inter satu sama Terus Roma lawan Juvia satu sama Barca lawan Artigo Satu sama Jadi Pertandingan yang hasilnya Yang skor yang gak satu sama Cuma pertandingan Liverpool Sama Dortmund doang Dan ya Abis ini kita bakal lihat Siapa aja pemain yang bakal dimainkan Sama Dortmund Untuk lag kedua Kali ini Jadi Ini dia Timnya bakal diturunkan sama Dortmund Kalo sepenglihatan gua sih Timnya gak ada yang berubah sama sekali Ini masih merupakan tim yang sama Kayak yang mereka mainkan Di pertemuan pertama Jadi Kalo misalkan mereka menurunkan tim yang sama Maka semoga aja Tapi hasilnya juga sama Dimana Liverpool bisa keluar sebagai pemenang Di pertandingan lag kedua kali ini Arnold Henderson Firmino Mane 360 no scope Anjir Sahane mau 360 no scope Cuma gagal Nice Eh salah Nice Salah Belakang Keita Sudah Waduh Hampir ya tendangannya Keita Bisa ngejembol gawang Dortmund Cuma sekarang Si Burki mainnya bagus Dia bisa nge-save tendangannya Keita yang menurut gua itu tadi bagus banget sih Os Nice block Dari Andy Robertson Gua gak bakal ngebiarin Timo Werner bisa bikin goal yang sama Kayak di pertandingan kemarin sih men Pake tendangan outside foot Cuma sekarang Disana ada Andy Robertson yang siap nge-block tendangannya Timo Werner Robertson Shoot dari jauh Aduh Ketahan sama Burki Dan gua emang sebenernya gak gitu ngarap sama tendangannya Robertson sih Karena tendangannya tadi warna kuning Dan emang Dia kan gak terkenal punya tendangannya bagus kan Jadi gua Gak ngarep tendangan tadi bisa goal atau gimana Tendangan iseng doang tadi Wow Hampir aja Timo Werner ngelepasin tendangannya Yang Yang cuma bisa dilakukan sama komputer doang Karena gua seumur-umur gak gak pernah ketemu orang yang bisa Pake tendangan kayak gitu Mane Set Bawah Thank you Sadio Mane lari Lari terus Jangan mau dikejar sama BK Dortmund Kasih ke Firmino Eh Gak bisa Salah Astaga Gua tadi mau ngomber ke belakang Mau ngomber ke Firmino kan Cuma Bolanya kena BK Dortmund Dan Jatuh ke kakinya salah Yang tendangannya masih melebar Dan gua bakal masukin Shaqiri Buat gantiin Julian Brandt Yang di babak pertama Si Brandt mainnya Kurang gitu bagus Nice Arnold Belakang Keita Kasih ke Robertson Balikin lagi Keita Nice Scoop turn Long shoot Aduh Sekarang ketangkep sama Burki Tadi tindakannya di babak pertama ketepis Sekarang ketangkep So Firmino Please Aduh Ketahan sama Kimber Dortmund Si Burki Yang mainnya Bagus banget sih mainnya Jujurnya kalo gak ada Burki Itu si Dortmund pasti udah bakal tersingkir Karena Gawangnya udah bakal jebul Banyak banget sama Liverpool sih Ayo lagi Arnold Sundul Mane Eh Aduh Mana gak usah nyundul Hahaha Salah gue Dapet Alisen Keeper gue maju sampai ke depan Dan nickel si Tyson Dan itu dia Akhir dari pertandingan keempat di video kali Walaupun gak ada goal sama sekali Skornya berakhir imbang 0-0 Tapi hasilnya udah cukup buat ngebawa Liverpool Melanju ke babak semifinal dari Liga Champions Ini adalah hasil yang bagus banget Dan kita berhasil Lolos ke babak semifinal Dan nanti di akhir video kita bakal lihat Kita bakal ketemu sama siapa pada babak semifinal dari Liga Champions Oke Jadi sekarang kita bakal bertanding Melawan Cardiff Di pertandingan kelima Pada video kali ini Gue bakal bikin banyak banget perubahan Yang ada di tim ini Karena para pemain gue Masih pada kecapean Setelah mereka bertanding lawan Dortmund Di midweek kemarin Dan makanya Bakal ada beberapa orang yang Gue ganti pada pertandingan kali ini Di mana keeper Gue pasti bakal pake Alisen Kemudian di belakang ada Joe Gomez Ada Tarkovsky Van Dyck Dan juga ada Milner Di tengah ada Fabinho Wijnaldum Dan juga ada Chamberlain Dan buat 3 pemain depan Seperti biasa ada Salah Mane Dan juga Roberto Firmino Jadi sebenernya Banyak banget pemain yang gue ganti Terutama di tengah sama belakang Cuma buat pemain depan Gue masih bakal memainkan 3 pemain andalan gue Jadi ya Sekarang kita bakal segera masuk ke Kota Cardiff Untuk memainkan pertandingan kelima Pada video kali ini So guys Sekarang kita udah masuk ke Cardiff City Stadium Stadium Stadion yang dimiliki sama Cardiff Kita bisa ngalahin mereka Di pertemuan pertama Cuma gue lupa untuk Persisnya berapa skornya Tapi sih yang jelas Kalau gitu pas kita main di Anfield Kita bisa Mengalahkan Cardiff City Dan Gue masih gak tau juga Apakah Cardiff sekarang itu Ada di papan atas atau engga Tapi sih yang pasti sih Kalau dilihat dari Materi pemain mereka Mereka semestinya Bisa Apa ya Gak ada di papan atas Bahkan mereka merupakan tim yang Paling sedikit Mencetak goal Di IPL musim ini Dan itu artinya kemungkinan besar sih Mereka Ada di papan bawah Jadi Kita punya peluang yang cukup besar Untuk bisa ngalahin mereka Pada pertandingan kali ini Jadi Semoga kita bisa melakukan hal tersebut Dan bisa Memperlebar jarak Sama Tottenham Yang sekarang ada di peringkat kedua Di klasmen sementara Dari Liga Inggris Bagus Anujo Gomez Mantap Belakang Fabinho Wijnaldum Firmino Vines Aduh ditahan Sama BK Cardiff sekarang Firmino Oxlade Salah Thank you Fake shot Yes Salah 1-0 Iya gak goal What the heck Dude Ketahan sama Backnya Cardiff Atau ketahan sama keeper Gue gak ngerti Tapi yang pasti Tendangannya salah gak goal ya Sayang banget Tendul Aduh gak bisa juga Ntar Long shot Tendul Ketepis sama Etheridge Bagus Nice Salah Atas Cakep Joe Gomez Nice Ke bawah Firmino Shoot Anjirit Masih bisa ketahan sama Etheridge Yaitu keeper mainnya Bagus banget dan itu dia Akhir dari Pertandingan di bawah pertama Skornya masih imbang 0-0 Kita punya banyak peluang Cuma sekayangnya Gak ada Satu pun yang bisa Berubah jadi goal Nice Firmino Kasih ke atas Mane Shoot Astaga Masih gagal juga Kembali di block Sama backnya Cardiff Atau sama keepernya gitu Gue gak tau Sama backnya Cardiff Di Block Sayang banget dah Gue masih Sampai sekarang Gak tau gimana Caranya buat bisa Bikin goal ke gawang Cardiff sih Salah Nice Fake shot Salah Vines Hmm Tendangan jelek banget Dan gue bakal masukin Sancho deh Gantiin Salah Supaya Salah Bisa beristirahat Dan bisa main Pas kita Main Lawan Chelsea Abis ini Nice Bagus Atas Nice Cakep Cakep Sturridge Astaga Masih gagal juga Padahal gue udah Mencoba buat ganti pemain dengan masukin Sturridge dan juga Sancho Segala Segala Cuma Masih tetap-tetap gagal Sekarang di tenangannya bener-bener di blok pake mukanya si keepernya ini Anjrit Ngaco sih Dan kayaknya sih ngeliat dari waktunya tangannya udah mau habis Dan kita harus puas dengan satu poin di Cardiff Iya Bener Kita punya banyak banget peluang Tapi gak ada satu pun yang bisa jadi goal dan Itu adalah harga yang harus gue bayar Karena kita gagal manfaatin sekian banyak peluang yang kita punya Jadi makanya kita cuma bisa dapat satu poin dari pertandingan kali ini Tapi gak apa-apa Abis ini kita masih harus main lagi ngelawan Chelsea di pertandingan EPL Di Anfield kalau gak salah Jadi gak lama setelah kita bertanding melawan Cardiff di EPL Dua hari kemudian kita langsung harus bermain lawan Chelsea di lanjutan EPL Dan makanya ada beberapa orang yang emang stamina-nya masih belum full Kayak misalkan Van Dijk, kemudian ada Salah, Firmino dan juga Mane Mereka sebenarnya butuh istirahat Cuma berhubung mereka adalah empat pemain andalan Liverpool Jadi mau gak mau mereka harus main dalam kondisi yang mungkin bisa dibilang kurang fit Dan semoga aja itu gak membawa apa ya Gak membawa hal yang bisa ngerugiin Liverpool di pertandingan kali ini Jadi buat keeper, gue bakal menurunkan Alisson Di belakang ada Arnold, ada The Leaf, ada Van Dijk dan juga ada Roberson Di tengah ada Hendo yang bakal kembali jadi starter Dia bakal bermain bersama dengan Shaqiri dan juga Keita Dan buat tiga pemain depan ada Mane, Salah dan juga Roberto Firmino Jadi itu dia timnya Dan sekarang kita bakal segera aja ketemu sama Chelsea yang sekarang ada di peringkat ketiga di Liga Inggris Oke guys, jadi sekarang kita udah masuk ke Stadion Anfield Jadi setelah kita bertandang ke Cardiff Kita akhirnya sekarang bisa kembali ke Stadion Anfield Stadion kesayangan kita semua Dan ini adalah pertemuan ketiga antara Liverpool sama Chelsea Di musim ini, baik itu di EPL ataupun di kompetisi lain Karena kalau gak salah itu kalau kalian ingat kita bisa ngalahin Chelsea di final Carabao Cup Dengan score 1-0 sekaligus jadi ajang atau kompetisi pertama yang bisa dimenangkan sama Liverpool Ini dia kalangan sementara dari EPL Sementara ini kita tetap terpaut sekitar 3 poin sama Tottenham yang ada dari peringkat kedua Tapi kita punya satu pertandingan yang lebih sedikit ketimbang mereka Jadi kalau kita menang, kita bisa memperlebar jarak jadi 6 poin Dan di pertemuan-pertama di Stamford Bridge Kita bisa ngalahin Chelsea dengan score yang menangkan 3-0 Dan semoga aja ya Di game kali ini kita juga bisa kembali menangkan atas Chelsea Jadi ini dia tim yang akan dibandingkan sama Chelsea Ada Kepa, ada posisi keeper Di belakang ada Aspili Quetta, Rudiger, Kimpembe dan juga Alonso Di tengah ada Jorginho, Kante dan juga Kovacic Kemudian di depan ada Willian, Olivia Giroud dan juga ada Hazard Jadi ini tim yang menurut gue cukup unik Karena gak ada Gonzalo Higuain di depan Mereka lebih memilih menurunkan Olivia Giroud Dan juga bahkan Higuain tuh gak ada di bench loh Gue gak tau apakah dia cedera atau kenapa Tapi sih yang pasti Chelsea gak memainkan striker andalan mereka yang punya over 87 Itu adalah keuntungan tersendiri buat Liverpool Jadi semoga aja di game kali ini Chelsea atau Liverpool bisa dapat tambahan 3 poin Dan bisa semakin memperkokoh posisi mereka sebagai leader dari Liga Inggris di musim ini Nice Kasih ke Mane, cakep banget operannya Mane lari Sadio, Sadio Mane Aduh Aspili Quetta defensenya bagus banget sih Ya iya sih gak heran Aspili itu kan defensenya emang bagus banget Dia bisa Bisa Keep up sama Mane dan akhirnya bisa ngebuat Mane Gak bisa nge-shoot di Peluang tadi Sayang banget Goal Ketahan sama P ke Chelsea Shakiri Long shoot Yah, ditangkep sama Kepal itu tadi bener-bener tendangan spekulatif sih Yang semestinya gak gue lakukan Hehehe Ayo Mane Atas Shakiri Henderson Firmino Bagus Fake shot Belakang Shakiri Vines Astaga Tendangannya Gue lagi-lagi mau mencoba pake first time Vines Yang dari tadi gak ada yang berhasil Masih terus gue paksain aja Buang Astaga hampir aja gila Ini siapa deh pemain Chelsea? Ugbo Itu pemain apa? Oh dia tadi masuk gantiin Jirut Tapi gue masih gak tau dia siapa Hampir ya pemain Chelsea yang gak jelas itu bisa Bikin goal kacau sih Gue harus hati-hati lagi tuh Salah tuh tadi Kalo gak salah Itu serangan pertama Chelsea yang bahaya gak sih? Dari tadi tuh gue nyerang mulu Tapi gak ada yang goal ini Kejadiannya sama kayak lawan Cardiff Kita bisa menemani pertandingan Tapi gak ada yang Bisa gue ubah jadi goal semua peluang gue Ayo Firmino Kasih ke Stadium Mane Bawah Thank you Robertson Crossing Firmino Astaga What a save dari Kepa Di saat-saat terakhir bisa nahan tendangannya Roberto Firmino Dan gue bakal masukin Ya tadi Gue bakal masukin Julian Brand gantiin Stadio Mane Nice Arnold Arnold Astaga Ketahan sekarang Dan Pergantian berikutnya Gue mau masukin Sturridge Gantiin Roberto Firmino Oke Jadi itu dia Akhir dari pertandingan ke-6 Kalo gak salah di video kali ini Kita cuma bisa bermain imbang dengan skor 0-0 Melawan Chelsea Ada apa dengan Liverpool Liverpool yang Biasanya Di depan gawang Tajem Dan Bisa mencetak banyak goal Tapi udah 2 pertandingan beruntun Gagal Bikin goal Tapi di sisi lain Kita bisa dapet 2 clean sheets secara berurutan Itu adalah hasil yang Apa ya Nilai bagus yang bisa kita ambil dari 2 game terakhir Cuma Tetap aja sih itu hasil yang menurut gue Cukup mengecewakan Apalagi kita Apa ya Masih Apa ya Masih bisa dikejar gitu loh Sama Tottenham yang ada di peringkat ke-2 Dan dengan ini maka jaraknya bisa kepotong jadi cuma 4 point Karena kita Gagal menang lawan Chelsea Jadi sekarang kita bakal memainkan pertandingan terakhir yang dimiliki sama Liverpool di bulan April Sekaligus bakal jadi pertandingan terakhir pada video kali ini Liverpool sekarang lagi ada di Apa ya Lagi ada di form yang bisa dibilang cukup buruk Karena mereka udah Gagal Menang di kurang lebih 3 pertandingan beruntun Dan di 3 pertandingan tersebut kita Selalu gagal Mencetak goal Meskipun kita bisa menguasai pertandingan Jadi Ini bakal jadi Pertandingan terakhir Atau peluang terakhir Yang harus bisa gue manfaatkan Supaya Bisa menghentikan hasil buluk tersebut Dan Semoga aja Di game kali ini kita bisa menang Dan Gue bikin Banyak perubahan Di tengah dan juga di belakang Karena pemain gue masih punya kecapean Setelah main lawan Chelsea Dan juga ntar abis ini Atau di video berikutnya Liverpool Masih harus main di UCL Jadi makanya bakal banyak pemain yang gue istirahatkan Di belakang Atau di keeper Gue masih bakal mengurunkan Alisson Di posisi back Ada Joe Gomez Ada Tarakowski Fabinho yang bakal gue main jadi back Akhirnya Van Dyke Harus Terpaksa gue istirahatin Karena stamina nya udah Bener-bener gak bisa keisi lagi kayaknya Dan di posisi back kiri Gue bakal menurunkan Alberto Moreno Di tengah ada Mingler yang akan main jadi Kapten Sekaligus jadi CDM Kemudian ada Chamberlain Dan juga ada Wijnaldum Dan buat 3 pemain depan Seperti biasa ada Salah Mane Dan juga Roberto Femino Jadi itu dia timnya Dan sekarang kita bakal memainkan pertandingan terakhir Melawan Huddersfield Di Anfield Oke boys Jadi sekarang kita bakal memainkan pertandingan terakhir Pada video kali ini Ini adalah pertandingan Di Anfield Stadion Liverpool Jadi Harus Mau gak mau Kita harus bisa menang Di depan para supporter Liverpool Yang udah Susah payah Menghabiskan Uang mereka Buat nonton pertandingan Di Anfield Tapi Udah 3 pertandingan beruntun Mereka Gagal Caksiin Liverpool Ngecetak goal Jadi ini dia Kasama sementara di PL Kita masih unggul Sekitar 4 poin Dari Tottenham yang ada di peringkat kedua Itu sebenarnya jarak yang bisa dibilang Cukup aman Meskipun Masih ada peluang buat Tottenham ngejar Cuma itu peluangnya cukup kecil Karena Jadwal Liverpool Bisa dibilang Abis ini cukup mudah Udah gak bakal ketemu sama tim-tim besar Kayak misalkan Chelsea Segala macem Jadi Ya Mungkin Ini bakal jadi musim Dimana Liverpool Bisa ngangkat trofi IPL Untuk pertama kali Astaga Awasi hati Yah Huddersfield berhasil bikin goal pertama Sama di pertandingan kali ini Lewat goal ini dibuat sama Steve Mooney Man Tadi sebenarnya tendangannya bisa di blok loh Sama Back gue Cuma Bolanya masih tetep mantul ke gawang sendiri Ah sayang banget Cakep Oxlade Black roketa Nice Shoot Oxlade Hampir aja Tendangannya bisa ketahan sama Jonas Losel Oxlade Milner Belakang Wijnaldum Dapet Mane Drag back Belakang Wijnaldum Vines Astaga Masih nyasar juga tentang Wijnaldum coy Cokop Salah Belakang Milner Sadio Mane Ntar dulu Drag back Yes Vines masuk Nggak goal Sadio Mane Akhirnya Berhasilnya main skor buat Liverpool Untung tadi tendangannya Mane tuh masuk ke gawang tuh Kalau misalkan keluar lagi Mungkin Nggak bakal dianggap jadi goal sama Masitnya Karena Flashback ke kejadian Lampard ke Jerman di Piala Dunia Dan untungnya sekarang ada goal decision system Yang bisa ngeliat Sementara tuh bolanya masih belum bener-bener masuk nggak sih? Ada satu bagi itu kan Ini bolanya sebenarnya belum bener-bener masuk Tapi Pada akhirnya masuk juga sih Jadi Nggak gitu masalah Nggak bener-bener masuk Jadi Mane Belaksudnya main skor Dan Hope Full inter di babak kedua Kita bisa Dapet satu goal lagi Sekaligus bisa Membalikan keadaan Cakep Firmino Dapet 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 Oxlade Let's go Oxlade Chamberlain Berhasil bikin goal kedua buat lewat pembelan Kan tadi yang gue bilang Di babak kedua Akhirnya Liverpool bisa Kembalikan keadaan Dan sekarang Liverpool masih unggul Lewat goal yang dibuat sama Alex Oxlade Chamberlain Dan gue bakal Bikin pergantian pemain Dengan masukin Siapa ya Belum masukin Itu deh Starich Gantiin Roberto Firmino Ayo Milner Oxlade Starich Joe Gomez Kasih ke Salah Nice Mau salah Vinesh Yoi What a goal Dari Mohamed Salah Akhirnya Setelah sekian lama Salah Dalam beberapa game terakhir Nggak bisa bikin goal Akhirnya Salah Berhasil mencetak goal juga Dan itu tuh tendangannya bagus loh Udah ada dua pemain Dan Huddersfield yang mencoba buat ngehalau Keeper sama pemain outfieldnya Mau coba buat ngebuang bola Tapi Nggak ada yang berhasil dengan tendangannya Salah Berhasil masuk ke pojok gawangnya Huddersfield Dan Tadi gue masukin Sancho Gantiin Salah Supaya Gue bisa menghemat stamina Salah Dan ini adalah goal ke 26 Salah Di EPL musim ini Dan itu sih kayaknya udah Bakal ngebuat Salah Keluar sebagai top score EPL musim ini kayaknya sih Uh Hampir coy Huddersfield hampir Aja bisa memperkecil skor Untung-untungan tendangan pemain dia nyasar tuh Tendangan siapa ya? Gue nggak tau deh Nomor 2 nya mereka tuh kayaknya John Joe Kenny bukan? Kalo nggak salah sih iya deh Iya bener John Joe Kenny Yang merupakan pemain Everton Yang kalo nggak salah dipenjamin ke mereka Oke jadi itu dia akhir dari pertandingan terakhir pada video kali ini Kita bisa ngalahin Huddersfield dengan skor 3-1 Itu lewat goal-goal yang dibuat sama Sadio Mane Kemudian Oxlade Chamberlain Yang juga sama salah Ini adalah hasil yang menurut gue Hasil yang sangat krusial Karena kenapa Kita tadi ketinggalan duluan di bawah pertama Tapi di bawah kedua Kita bisa bangkit Dan akhirnya bisa ngalahin Huddersfield dengan skor 3-1 Itu adalah Hal yang menurut gue cukup bagus Apalagi ini Mengakhiri Jumlah pertandingan Dimana kita nggak bisa bikin goal di video kali ini Dan kita bisa menutup video Dengan dapat tambahan 3 poin di IPL Oke jadi Sebagai mana yang bisa kalian lihat di layar sekarang Untuk video berikutnya Liverpool Bakal bertanding Melawan Juventus Dalam babak semifinal Dari Liga Champions Gue nggak bakal main pertandingannya di video kali ini Tapi Itu bakal jadi pertandingan pembuka Pada Video berikutnya Jadi pastiin Kalau lo nggak mau Kelewatan pertandingan Semifinal yang cukup seru menurut gue Antara Liverpool sama Juve Lo harus Tonton video Berikutnya Jadi Untuk UCL sendiri Kita bakal lihat dulu Hasil di babak perpat final Juve Berhasil lolos Setelah mereka bisa nyingkirin Roma Dengan Aggregat 3-2 Kemudian MU Berhasil lolos semifinal Dengan ngalahin Inter Dengan agregat 3-2 Sedangkan Liverpool Bisa ngalahin Dortmund Atau nyingkirin Dortmund Dengan agregat 2-1 Dan terakhir Ada Barca Yang bisa nyingkirin Atletico Madrid Dengan agregat 3 sama Tapi mereka Berhasil unggul Di away goal Dan akhirnya Setelah diundi Ini adalah Hasil dari Semifinal Liga Champions Dimana Liverpool Bakal ketemu sama Juve Dan MU Bakal ketemu sama Barcelona Jadi Itu adalah Undian yang Menurut gue Cukup seru Dan cukup Menegangkan Gue nggak tau nih Apakah MU bisa lolos ke babak final Atau nggak Supaya bisa Apa? Supaya bisa Ngebuat All England Final Untuk pertama kalinya Semenjak tahun 2008 Waktu itu Ketika itu MU ketemu sama Chelsea Tapi Gue juga nggak tau sih Kita belum Pasti juga lolos ke final Karena kita Bakal ketemu sama Juve Tim yang diperkuat Sama Salah satu striker Terbaik yang ada di FIFA Yaitu Cristiano Ronaldo Jadi Iya Itu dia untuk UCL Sekarang gue bakal Kasih lihat dulu Untuk Liga Inggris Gimana sih Klasmen sementara Dari IPL Ini dia Klasmen sementaranya Sebagian besar tim Udah bermain Sekitar 36 pertandingan Dan Liverpool Sementara ini Unggul Sekitar 6 poin Dari Tottenham Itu artinya Di game berikutnya Di bulan Mei Liverpool cuma butuh Hasil imbang Melawan Newcastle Untuk bisa Mastiin title Juara Dan mastiin tempat Di peringkat pertama Supaya gak bisa lagi Dikejar sama Tottenham yang sekarang Ada di peringkat kedua Di peringkat ketiga Ada Chelsea Dengan 68 poin Dan di peringkat keempat Ada City Dan untuk perebutan Posisi terakhir di UCL Masih ketat sih Antara City MU dan juga Arsenal Mereka bertiga itu Jaraknya Terpaut sedikit banget Jadi Masih ada 3 tim yang Memperebutkan Posisi terakhir Untuk Masuk ke Liga Champions Di musim depan Jadi Kayaknya sih Itu aja Untuk Video kali ini Nanti buat di video berikutnya Kita bakal memainkan Kurang lebih 1,2,3,4 4 pertandingan Dimana kita bakal memainkan 2 pertandingan EPL Sekaligus 2 pertandingan semifinal Liga Champions Itu adalah pertandingan yang Bener-bener udah Sangat gue tunggu-tunggu Jadi Gue juga udah gak nabar Buat main pertandingan Di video berikutnya Jadi Itu dia kayaknya Akhir dari video kali ini Terima kasih Untuk menonton Dan sampai ketemu Pada video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax